Intro Roki kritik presiden juga bilang dungu bilang apa, gak ada masalah Padahal faktual memang seolah-olah Pak Lut ini punya tongkat musa itu Untuk membelah jalan-jalan Kan menteri yang lain sebetulnya gak bikin apa-apa selain kampanye mau jadi presiden kan? Oh ya gak juga, ada juga hebat-hebat mereka Indonesia ada dalam kecemasan hari-hari ini Karena soal daya beli mak-mak yang di dopetnya mungkin tinggal ada 20 ribu Sementara harga energi dan pangan itu naik terus Ada ancaman perang dunia Ada perselisihan etnis, sara, potensi, islamofobi, segala macam itu Jadi kita berupaya untuk membayangkan pasca Jokowi kira-kira semacam seperti apa Indonesia Nah untuk bicara semua itu, global politics, disparitas ekonomi, ketegangan rasial Saya ingin bercakap-cakap dengan seorang yang punya pengetahuan banyak dan pengalaman banyak soal ekonomi dan politik Dia seakan-akan punya sebutnya tongkat Nabi Musa untuk membelah laut sehingga ada jalan menuju Indonesia yang diceritakan Namanya Luhut Binsar Panjaitan Saya lagi nunggu beliau untuk bercakap dan berdiskusi Jadi itu tugas saya hari ini adalah mengundang percakapan kritis akademis demi masa depan negeri ini Oke dia, udah ya, tiba Pak Lut, oke saya jemput dulu ya Oke teman-teman netizen, pemirsa RGTV Ini channel baru dari saya, Roky Gerung, yang disiapkan oleh teman-teman Biasanya saya diwancara, sekarang jadi pewawancara Dan saya belajar, karena suatu waktu mungkin saya berhenti jadi pengeritik pemerintah Lalu jadi pewawancara Tetapi yang lebih penting adalah tamu hari ini Tadi ada kehebohan sedikit di depan Orang bertanya, siapa tamunya Pak Roky itu? Saya bilang dia seseorang yang pengetahuan dan pengalamannya tentang Indonesia berlebih Namanya Luhut Binsar Panjaitan Pak Lut, terima kasih Terima kasih, saya diundang sama Roky Gerung Oke saya mau, bukan bertanya sebetulnya, kita mau berbincang tentang masa depan negeri ini Negeri yang kita cintai, negeri yang masih banyak masalah Tapi tentu harapan selalu ada di depan itu Kita tempatkan harapan itu sebagai penuntun kita untuk memperjuangkan keadilan Memenuhi apa yang pernah diwariskan oleh founding person kita Nah ini kesempatan yang baik, orang tahu sebetulnya Pak Lut ini dikenal, tahu segala hal itu Dan mampu untuk menerobos segala rintangan Tapi sebelum saya kesitu, saya mau tanya lebih awal Pak Lut terakhir ke Lapotua kapan ya? Baru tadi saya teksa sama teman saya, saya mau ke Lapotua minggu depan Oke saya Selama saya enggak kesana Iya itu pertanda bahwa selalu ada identitas yang tidak bisa dihindari Yaitu identitas etnisiti itu Pak Lut orang Batak dan Lapotua itu lekat dengan kehidupan suku Batak Sama seperti saya, orang Menado, orang Ambon punya identitas Nah kita sering menganggap identitas itu berbahaya Padahal sebetulnya dalam keragaman identitas itu kita bisa bersahabat Nah Pak Lut, apa kira-kira yang anda pikirkan Seandainya Presiden Jokowi, atau bukan seandainya Pada akhirnya Presiden Jokowi akan berhenti di 2024 Dan kita tahu ada banyak kontroversi dalam ekonomi, politik, kebijakan Dan itu membuat kita berpikir bahwa seorang pemimpin Indonesia Memang harus dibekali dengan perlengkapan pengetahuan, batin, psikologi Itu berbeda dengan negara-negara lain yang rada homogen Jadi kita betul-betul keadaan ini membebani kita Sehingga kita berpikir mungkin enggak Indonesia itu masuk dalam stabilitas Huruhara ideologi berhenti Terus sinisme antara kalangan yang berbeda itu juga dikendalikan Dan supaya kita bisa pastikan bahwa 2045 yang kita bayangkan sebagai tahun emas negeri ini Kita betul-betul ada dalam peradaban kemakmuran dan keadilan itu Nah saya ingin dapat semacam insight Proyeksi Pak Lut, kalau Pak Jokowi sudah meninggalkan gelanggang politik Dan orang menduga bahwa pasti ada ketegangan karena peristiwa sebelumnya Enggak bisa diselesaikan, ketegangan rasial, seharas segala macam Tapi Pak Lut sebagai orang yang sangat dekat dengan istana Tentu punya keyakinan bahwa ini Indonesia itu pasti bisa bertumbuh Ya terima kasih tadi Rokhi tanya saya mengenai itu Itu memang saya terus terang dengan background saya yang berbagai macam Itu memang memperkaya pikiran-pikiran saya sih Saya melihat memang Indonesia ini negara yang unik gitu Mungkin terlalu besar juga untuk digovern oleh dari satu daerah seperti ini Dengan keanekaragamannya gitu Tapi kalau kita balik kepada The Foundry Father kita Mereka itu betul-betul menurut saya super arif Jadi bagaimana mereka membuat konstitusi kita Atau melahirkan Pancasila, menyusun dengan 145 Yang menurut saya kalau kita simak baik-baik itu sangat masih relevan kuari Jangan salah ya nanti jadi bilang di luar Pak Luhut tuh ada pengennya, Luhut tuh pengen ada yang begini Enggak, saya selesai dengan diri saya Saya hanya ingin melihat negeri ini lebih bagus lagi ke depan Anak cucu saya, anak cucu kita semua Itu juga bisa menikmati satu suasana yang lebih bagus ke depan Tidak perlu mesti gontok-gotokan Kita beda pendapat kan tidak ada masalah sih biasa saja Itu saya kira tidak perlu dibesar-besarkan Tidak mesti Anda sama saya samong Saya kadik saya juga bisa beda kan Tapi kita marilah hidup dalam berbeda Nah kembali dari The Foundry Father kita itu Memang kalau kita jujur dalam proses demokrasi kita ini Saya terterang jujur melihat memang Apa yang digariskan atau ditinggalkan oleh The Foundry Father kita itu sudah hebat Hanya kita merawatnya itu mungkin tiba-tiba pada tahun 98 Karena kejenuhan terjadi ada sedikit ada chaos di sana Kalau sampai kemudian kita melakukan perubahan yang pendulungnya itu Tiba-tiba langsung swing kepada bertolak belakang Menurut saya disitu salah satu mungkin kekurangan kita Tidak saya mau menyalahkan yang lalu Tapi mungkin karena waktu itu Itu begitu tegang sehingga kita melakukan perubahan-perubahan yang menurut saya Sekarang kita lihat itu mungkin perubahan yang tidak perlu Tapi sudah terjadi Jadi kalau tadi Rocky sebagai seorang yang Sekarang saya melihat Anda itu hebat Jadi kita bertemu berdua kali Anda kritik saya banyak Anda kritik pemerintah jawaban Anda kritik presiden juga banyak Itu oke Ini demokrasi Jadi kalau orang bilang kebebasan di kita itu tidak ada Tidak betul Kebebasan yang kita mau harus kebebasan yang bertanggung jawab Jangan kebebasan yang tanpa tanggung jawab Itu bisa jadi anarki Jadi saya percaya Bahwa Indonesia itu akan bisa menyelesaikan masalahnya Kita jangan bertumpu bahwa kalau satu orang tidak ada Lantas semua tidak ada Bahwa mungkin terjadi Waktu perlambatan di sana sih Untuk menyesuaikan di sana sini Saya kira ya bisa terjadi Tapi Kalau Anda tanya saya lagi Ya selama hampir 8 tahun sekarang Bersama Presiden Jokowi Dalam pemerintahan ini Saya kira kita telah membuat perubahan-perubahan yang besar Untuk negeri ini Dan itu saya pikir pencapaian kita 2030 dan 2045 Itu saya pikir Kalau kita semua sepakat Dan semua kita kompak Itu akan kita bisa capai Tidak ada yang tidak bisa kita capai Anda sebagai teman ya Rokya Anda lihat sekarang misalnya Walaupun Anda peneliti kami juga Anda misalnya lihat Sebenarnya misalnya Bagaimana dalam kita menangani Covid-19 Yang semua orang ngakui Betapa katanya hebat sekali Kemarin misalnya ada pengusaha-pengusaha Australia yang datang Mereka sangat appreciate sekali Bahwa Indonesia bisa mengendalikan itu dengan baik Banyak negara tetangga kita juga Yang melihat kita sepanjang apa sebelah mata Bahwa Indonesia akan susah Tapi kita mampu mengatasi Bukan hanya itu saja Ekonomi kita termasuk bagus Ada pengerti-pengerti ekonomi Yang kadang-kadang menurut saya Agak berlebihan Karena tidak melihat data itu dengan jelas Jadi tidak berbasis data melakukan kritikan Tapi berbasis kecemburuan Mungkin maaf Terus sekali lagi Atau mungkin kebencian Yang menurut saya gak perlu Karena setiap orang itu punya era masing-masing Dan kalau itu berbeda pendapat Jangan ditularkan menjadi kebencian Berbedaan pendapat itu adalah Kedewasaan Dan satu bagian daripada demokrasi Semua figur yang sukses itu Orang lihat itu prestasi Anda Karena Anda yang lakukan semua itu Sebetulnya Enggak ini persepsi orang begitu Tapi kalau saya mesti komplain gitu Betul Itu kerja timur Oke kerja timur itu Ya itu semacam Wisdom dari Pak Luhut Dia itu kerja timur Tapi sebetulnya Secara real Orang kasih satir Kok Pak Luhut Menguasai semua itu Padahal faktual Memang Seolah-olah Pak Luhut ini Punya tongkat musa itu Untuk membelah jalan Dan Ini kan kesempatan kita Untuk menilai orang Dan objektif aja Kan menteri yang lain Sebetulnya Gak bikin apa-apa Selain kampanye mau jadi presiden kan Ya gak juga Ada juga hebat-hebat mereka Oke saya Satu hal Seandainya tadi Pak Luhut gambarkan Bahwa founding person kita Punya konsep yang bagus Tapi akhirnya Di tahun 98 Kita kasih interupsi Pada keusahaan presiden Soeharto Karena dia melenceng Dari arah konstitusi Walaupun prestasi pembangunan bagus Tapi Orang merasa Kok kebebasan kurang Nah sekarang ada kebebasan Tetapi tidak ada oposisi Oleh karena itu Saya ambil alih Fungsi oposisi Saya tiap hari kritik kebijakan Presiden Pak Luhut Tapi yang saya kritik adalah kebijakan Lalu orang komplain Rocky Geron itu kerennya kritik Solusinya apa Saya bilang Solusi itu Mestinya dari orang yang saya kritik Karena saya bayar pajak Jadi pengertian oposisi sekarang Kalau beroposisi Mesti kasih solusi Saya gak mampu Saya gak punya big data Untuk kasih solusi Kira-kira begitu Kalau saya gak suka sama Anda Saya gak datang ini Iya betul Tapi bukan itu poin-poin saya Tapi saya hargai Bahwa perbedaan pendapat itu Itu harus ada Jadi Karena kita di keluarga aja ada kan Tapi yang saya ingin himbaw pada masyarakat Kita semua Apakah menamakan oposisi Atau perintah Akhirnya kita Berbeda pendapat itu Dalam konteks yang lebih santun Itu aja Jadi Misalnya kalau mau ngertik Presiden kita Mau ngertik sini Ya kritik aja Gak apa-apa Kritik saya Senang aja Tapi tentu dengan kesantunan-kesantunan timur Kita itu yang perlu Kita pilih Jadi kalau ada yang bilang Misalnya Mana kebebasan Di Apa namanya Di Kekang Ke pesan apa Anda bisa ngertik saya aja Roki kritik presiden juga Bilang dungu bilang apa Gak ada masalah Presiden Walaupun terus terang itu menyakitkan Menyakitkan Tapi Ya sudah Nah jadi Tapi ke depan saya hanya himbaw dengan seperti ini Ayo kita Bangun bangsa kita ini Dengan spirit Kebersamaan Bahwa kita berbeda Harus ada beda Karena kalau tidak ada beda nanti Kita jadinya ABS Jadi lupa gitu Saya anda kritik Saya dengar Oh saya tanya si Apa Apa namanya Firmanman Ini Bagaimana ini barang ini Saya bilang Oke pak ini datanya begini Oke kita terima Jadi sehingga Ada teman-teman yang bilang Pak gerung misalnya Ini contoh ini Roki mau Jadi gak apa-apa Kita dengar Setelah kita makan di kantor saya Saya bilang Ya paten juga kawan nih Jadi Oke Beda pendapat Udah ada perlu Mesti jadi musuhan Nah fungsi itu Yang tidak Dihasilkan Itu musuhnya ada partai Boleh diminum nih kan Silahkan silahkan Soalnya dari tadi Ini apa nih Ini enak ini Apa namanya Jamu Apa nih Oke Jamu apa Jamu Temulawak Oke Kan mustinya Keseimbangan prestasi Dan kritik itu Dilakukan oleh Pihak oposisi Nah dulu Saya Beroposisi pada Pak Jokowi Lalu dianggap Saya pro Pak Prabowo Tapi saya terangkan Tapi saya terangkan waktu itu Saya beroposisi pada Pak Jokowi Bukan untuk memperoleh kekuasaan Pak Prabowo beroposisi Untuk memperoleh kekuasaan Jadi Beda ya Beda motifnya itu Nah sekarang Pak Prabowo ada di dalam Dan kita tahu bahwa Pak Luhut Pasti Punya hubungan khusus Dengan Pak Prabowo Orang anggap Ya hubungan Pak Prabowo Dan Pak Luhut itu Semacam hate and love relation Kadang kalah berseberangan Tapi kadang kalah tahu bahwa Ada sesuatu yang mesti diselamatkan Bangsa ini Ya kami punya samaan Dengan Prabowo kami itu punya sama Apa namanya Pikiran Tanggung jawab Bahwa Indonesia ini Harus satu Itu satu Bahwa kita beda sana sini Ya tetap sebagai teman Jadi Saya menghargai perbedaan itu Dan Pak Prabowo Menghargai perbedaan itu Makanya kalau ada hal-hal yang kritis Kami suka Walaupun misalnya dalam Apa Pilpres kemarin Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo beda Ya Tapi saya telepon juga Saya ketemu juga Kita bicara Kita bilang perbedaan Itu saya pikir yang harus kita pelihara Kan tidak semua Harus jadi Saya selalu bilang sama Para pembantu saya di kantor Kan mengabdi itu Bukan harus jadi presiden saja Nah betul Jadi oposisi juga itu mengabdi Nah ada masalah Sepanjang kita tadi itu Oposisi itu dalam konteks Membangun Mengingatkan Apa namanya Pejabat-pejabat Mengambil penghabisan Keputusan negara Eh kau ingat loh Masih ada sisi lain Yang kau belum lihat Dengerin ini Jadi Oh Mungkin dia sudah lihat Sudah lakukan Tapi belum dikomunikasikan Atau belum Dan seterusnya Itu yang perlu kita bangun Di Republik ini Karena menurut saya Republik ini wari biasa hebat Rock bener Saya umur saya 75 tahun loh Rocky Asalnya itu Itu Anu Hebat Jadi pengalaman Pak Lohut Memberi jalan kita Untuk optimisim itu Tetapi Coba kita uji sedikit ya Keadaan sekarang Indonesia Ada problem disparitas Yang Mesti kita selesaikan Ada pertumbuhan ekonomi Yang terhalang oleh Covid-19 itu Tapi ada juga Disparitas yang tinggi itu Pada saat yang sama Kita diancam Oleh Kondisi global Ketegangan di Cina Selatan Di Indo-Pasifik Di Eropa Sebagainya macam Lalu kita Bikin semacam Hipotesis Bahwa Keadaan di 2000 Sorry Keadaan di 98 Waktu reformasi Sangat mungkin Berlaku sekarang Walaupun dalam Skala dan kualitas Yang berbeda Nah itu Memungkinkan kita Semacam Kontingency plan Apa persiapannya Kira-kira Kalau keadaan itu Kan kita gak tahu Faktor internasional Seberapa banyak Intervensi politik kita Kalau terjadi Semacam Social unrest Seperti 98 Lalu orang Berupaya untuk Menyelamatkan Indonesia bangsa ini Dibutuhkan Yang disebut Bukan namanya Penyelamat Atau dulu disebut Anak bangsa Yang harus Jadi Perahu penyelamat Lalu orang berpikir Perlu tokoh-tokoh utama Dalam keadaan krisis Seandainya terjadi krisis Kalau orang tanya ke saya Siapa yang akan anda usulkan Tentu ada bagian dari Kekuasaan yang perlu Ada di situ Ada masyarakat sipil Dari situ Ada akademisi Dari situ Jadi saya bayangkan Ada semacam Apa dulu Waktu Ciganjur Tim tujuh Apa tim berapa itu Yang seolah-olah berfungsi Sebagai Tadi Skoci penyelamat Saya misalnya usulkan Pak Luhut ada di situ Oke Lalu ada Toko LSM Saya hanya tahu Haris Asrar Dari masyarakat sipil Ada akademisi Yang kadang-kadang kita gak tahu lagi Siapa akademisi Yang bermoral sekarang Karena kemarin ada rektor Yang bahkan Menerima sogokan Jadi Jadi semua kita ada di situ Seandainya itu Secara hipotetis berlangsung Pak Luhut usulkan siapa Untuk masuk dalam tim itu Saya usulkan Anda Saya usulkan Haris Asrar Kalau orang tanya Tapi mesti ada toko muslim Kira-kira siapa yang kita bisa usulkan Harus akademisi Ini saya kekurangan stok Pak Luhut yang bisa tambahin Ya saya Hipotesis itu kan Mesti ada Gejala awal Gejala awal Seperti Saya gak lihat Gejala awal Untuk ke situ Jadi ya Saya gak perlu Membuat skenario Seperti itu Jadi karena Saya kan punya intelijen Pastilah lebih banyak Dari Dari Rocky Grung Karena Saya punya apa Saya dilengkapi Oleh Sistem yang Saya bisa melihat Berbagai Kemungkinan-kemungkinan Sampai pada Saya mungkin Menyusung Satu Skenario Saya kira itu Masih sangat jauh Tapi yang saya Sampaikan bahwa kita semua Harus berhati-hati Menghadapi dunia sekarang Itu yes Tadi saya baru dapat Lagi Tadi malam sebenarnya Bagaimana keadaan di Cina Misalnya Kekeringan yang Tidak pernah terbayangkan Sampai sungai yang Ter Apa Ter Nomor tiga terbesar Di dunia Itu juga kering Sampingga di Shanghai Misalnya listrik Dijatah Itu negara yang sudah Begitu maju Di Eropa Itu terjadi yang sama juga Kering Di Amerika Kita lihat orang antri Makan Nah kita Sampai hari ini Itu tidak Terjadi Gejala-gejala Itu Nah saya akan Lihat misalnya Gini Saya tanya juga Sama teman-teman Pembantu-bantu saya Apa ya Kita lihat ya Saya baru sadar 74 ribu Sekian Desa Di Indonesia Itu kan dapat Dana Desa Sejak 7 tahun lalu Saya kepala Staf presiden Tidak pernah kita terpikir Dampaknya ini Luar biasa Dampaknya ini Luar biasa Akibatnya apa Karena 1 miliar Lebih kurang Atau 1,5 miliar Lebih kurang Tiap tahun Dan itu Berputar di desa itu Dan itu Desa itu Sehingga Ekonominya hidup Tidak pernah bayang Itu mungkin Ekonomi-ekonomi Kita semua lah Tidak terpikir itu Tapi saya lapor presiden Pak ada beberapa Pilar kemajuan kita Pak sekarang Saya bilang Satu itu tadi Harga komoditi yang naik Yang kedua Downstream Industri yang jalan Sekarang ini Hilirisasi itu Kemudian Efisiensi dengan Digitalisasi Tapi satu lagi Itu dana desa Dana desa itu Membuat Indonesia demikian Terus presiden Bilang sama saya Pak Luhut Itu yang dulu Digagas oleh Profesor Mudiarto Dari UGM Yang disebut Ekonomi Pancasila Dimana Dana itu Berputar Dan itu sekarang jalan Sehingga presiden Dia berencana Dalam keadaan bagaimanapun Tahun depan Beliau pengen Nambah lagi Itu dana desa Sehingga Dana itu berputar Dan itu Kekuatan kita Jadi kalau orang bilang Ada chaos Kalau rakyat tidak makan Tapi kalau di pedesaan itu Dia bisa nanam Singkong Bisa dia nanam Cabai Bisa nanam onion Dia bisa nanam padi Dia bisa perbaiki jalannya Yang buat kita mungkin 1,5 miliar kekecil Tapi saya baca data itu Banyak kepada desa sekarang Yang korup itu Karena dana desa itu Jadi Kalau kemarin Data yang diberikan ke saya Itu saya gak tau Nanti kita bisa call check ya Itu justru yang paling kecil Korupsinya Karena di balai desa itu Ditulis Ini 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 rakyat itu Sudah saling mengontrol Justru dari 74 ribu desa Semua ini Paling saya dengar 500 sampai 800 desa Yang bermasalah Jadi angka yang Sangat-sangat baik Sekali menurut saya Jadi Kalau kita tadi bisa Yang anda bilang tadi Dari bawah kita Perbaikin Di tengah ini kita perbaikin Di atas kita perbaikin Social unrest yang disambutkan Menurut saya Susah akan terjadi Seperti sekarang Ada orang mau gerak-gerakkan Berpolitik Please berpolitik lah Tapi jangan merusak Apa yang ada Saya titip itu Jadi Siapapun tokoh politik itu Kan kita bisa lihat Kita kan gak bodo-bodo amat Sangat benar Jadi kalau orang Dari backup dengan data yang Backup dengan data yang benar Saya bukan mengatakan Bahwa pemerintah Jokowi ini Sekarang sempurna Tidak Banyak kurangnya Dan tidak Never ending proses ini Jadi kalau presiden Jokowi Nanti mengakhiri Apa namanya Masa dinasnya Ya presiden yang kedatang Meneruskan Jangan nanti Menganu lagi Mengacu makanya beliau Menyiapkan semua Misalnya saya bilang gini Rob Presiden itu Perintahin Pak Luhut Ini dari Berapa tahun akhir ini Coba evaluasi semua Project yang ada Di mana yang Mungkin masih mungkin Ada Sampai jangan sampai Apa namanya itu Mangkrak Termasuk IKN Di evaluasi Oh semua kita evaluasi Saya sekarang presiden Minta Pak Luhut Lihat itu Saya bilang ya Orang tanya Pak Luhut Apa sih kerja Memang semua Menko-menko itu Banyak kerjanya Kok bukan dengan saya Aja Jadi Saya heran Pak Pak Erlangga itu Banyak kerjanya Pak Mahfud Banyak Pak Mahfud pusing Secara ngurusin Polisi Macam-macam itu Pak PMK juga Begitu Jadi sebenarnya Semua sama Jadi tidak Ya saya tidak Merasa bahwa Ada yang istimewa Dengan apa yang saya lakukan Itu kedengaran Terlalu apologetik Ya mungkin Ada hal-hal yang High profile Yang saya kerjakan Seperti misalnya Covid Sehingga dianggap Hebat Saya biasa aja Kita gak tau Di belakang Kepala yang Besar di bawah itu Ada isinya apa gak Anda itu terlalu pintar Jadi kadang-kadang Menjudge orang Terima kasih Terima kasih Terima kasih